Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di video kali ini kita akan unboxing paketan ya tapi ini paketan punya orang disuruh service ya jadi ini adalah apa namanya kit for amplifier ya kit for amplifier kita lihat power amplifier LM ya m1875 nah ini dia untuk kitnya ya untuk barangnya seperti ini jadi ini adalah kit amplifier LM1875 yang kelas Sultan ya yang kelas Sultanya ini nah kenapa kelas Sultan karena teman-teman lihat sendiri untuk merk Elko nya ya nah bundorf made in Jerman ini katanya habis 1 juta ya Elko nya sepasang ini cuma Elko sepasang ini 1 juta lalu untuk Elko yang lain nah Elko ini merknya Janssen nah ini Janssen audio ini made in dan 4VG ya 1234 4VG lalu Elko-Elko yang nah ini ini juga Elko bagus ya ini terus yang hijau ini yang hijau yang hijau pokoknya ini kelas Sultan ya kit LM1875 kelas Sultan ini putusnya orang Jawa Tengah berbalingga suruh service karena katanya eh suaranya itu gantian ya suaranya dia nggak nggak gimana ya jadi suaranya gantian ketika di on kan itu yang kanan bunyi terus berserang lama ganti yang kiri ganti yang kanan seperti itu suaranya jadi selang selang seling ya intinya seperti ini teman-teman ya jadi ini LM1875 yang paralel ya jadi ini per mono 2 IC kalau yang pernah saya review itu kan dia ada sendiri 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 ya jadi nggak 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 paralel nah ini paralel jadi per channel itu 2 IC ya ini sama ini 12 jadi kalau untuk apa namanya dorongannya buatnya akan lebih besar yang paralel ini ya untuk kekuatannya nah ini kalau jadi suaranya pasti istimewa ini karena partnya saja istimewa ya nah airnya juga ini setimewa resistornya pakai torque man itu resistornya nah yang saya pengen tuh yang ini sebenarnya ilgo ini ya sama ini empat ini ilgo mahal semua ini bagus nah ini dia dilengkapi juga sama protek ya jadi disini ada rangkaian protektornya ini ini relaynya untuk inputnya ini outputnya terus ini untuk supply nya ini juga merekesankan ya untuk diodanya diodanya dioda apa namanya dioda kiproknya ini kelas lutan banget ini mundof metin jerman kapasitasnya berapa ini kapasitasnya nggak kelihatan teman-teman 4700 mikro 4700 mikro 4700 mikro 63 volt DC coba teman-teman cek ya harganya 4700 4700 mikro 63 volt DC mundof ini untuk IC nya ya kemungkinan sih ada yang rusak untuk IC nya jadi yang punya ini dia ngerakit sendiri ya ngerakit sendiri pakai part yang mahal nggak tahunya nggak bunyi malah shot katanya akhirnya ya dibawa kesini suruh servisin semoga cepet ketemu penyakitnya ya bisa cepat berdendang nanti kalau sudah berdendang kita akan coba kita akan dengarkan bersama seperti apa suaranya untuk kit amplifier LM1875 kelas sultan ini ini untuk kompon-kompon lainnya ya originalnya mungkin ini nah perbedaan kapasitor yang dipakai ya misalkan ini ada kit yang kitnya sama ya NM tapi yang kelas sultan dia menggunakan kapasitor yang bagus satunya ada seperti ini juga sama tapi kualitas komponnya standart ya biasa nah itu untuk kita membedakan suaranya kalau belum terlatih ya telinganya itu sulit apalagi kalau menggunakan speaker yang yang biasa ya jadi kalau mau membedakan kualitas suaranya itu biasanya kubingnya sudah terlatih pengalaman dengarnya banyak ya terus menggunakan speaker juga yang bagus nah itu pasti akan kelihatan perbedaannya ya antara komponen yang bagus yang kurang bagus dan yang kurang bagus dan komponen yang standart ya jadi walaupun elko seperti ini itu dia sebenarnya pengaruh sih tapi kalau kita kupingnya gak terlatih atau speaker nya kita yang gunakan itu kurang akurat speaker nya masih kelas biasa itu emang agak sulit cari perbedaannya biasanya perbedaan yang menonjol itu di nada hike nya ya di nada hike nya itu bedalah antara kita kita menggunakan elko kapasitor bagus sama enggak itu akan berbeda ya suaranya hal ini untuk kabel nya ya kabel speaker nya juga dia gak gunakan yang sembarangan ya kalau saya biasanya gunakan ya kabel listrik kita gunakan untuk kabel speaker kalau ini bener-bener kabel speaker nah north stone kabel bisa cek ya harganya per meternya berapa ini north stone kabel HIC definition silver speaker kabel speaker plat koper nah seperti ini jadi dia warnanya merah-merah seperti ini ya serabutnya banyak jadi ini kabel khusus untuk speaker ya bener-bener untuk speaker jadi yang punya ini bener-bener niat sih mau ngerakit ee war sendiri ya merakit war sendiri DIY mau didikmatin sendiri tapi dengan ee modal yang bener-bener niat ya dengan komponen yang bener-bener niat seperti itu jadi ya ini namanya hobi mahal segini aja udah 1 juta lebih ini ya seperti ini padahal kalau dirakitkan power SOCL itu mungkin sudah horek ya sudah glir ya tapi karena hobi orang itu beda-beda ya ada yang suka suara glir ada yang suka dengarkan musik itu suaranya yang yang clarity jadi nggak butuh horek yang penting itu suaranya bisa detail suaranya enak tidak didengarkan nyaman itu beda-beda memang pasar audio itu memang beda-beda ya walaupun sama-sama denger musik tapi beda selera seperti itu teman-teman jadi jangan diperdebatkan nah seperti ini nanti-nanti kalau kalau sudah jadi ya kita akan coba dengarkan suaranya ya seperti apa semoga semoga cepat jadi ya jadi nanti kita bisa dengarkan suaranya seperti apa keistimewaan dari LM1875 jika diduetkan dengan komponen yang bagus ya diduetkan dengan komponen yang mantap suaranya pasti akan lebih jas lagi seperti ini teman-teman mungkin ada yang pernah kejadian sama ya punya kasus seperti ini jadi channel-channelnya itu dia bunyinya gantian ya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ataupun pernah punya pengalaman saat ngerakit LM ini ada ketemu masalah teman-teman tulis di kolom komentar ya biasanya masalahnya di mana terus cara menangannya seperti apa tulis di kolom komentar kita tukar pengalaman ya mungkin sekian itu saja yang bisa saya share di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai josh